Wanita Iblis Jelit 12. Perlu diketahui bahwa tokoh-tokoh yang hadir dalam pertemuan itu, terdiri dari jago-jago terkemuka dalam daerahnya masing-masing. Setiap orang mempunyai keangkuhan dan harga diri. Maka setiap hal betapapun kecilnya tetapi dirasa menyinggung perasaan tentu mudah menimbulkan bentrokan. Adalah berkat kewibawaan ketua Sio Lim Si maka bentrokan-bentrokan dapat diatasi sebaik-baiknya. Katian Beng bersahabat baik dengan Tai Hang Sian Su. Maka ia pun segera duduk. Tiba-tiba Sio Ye Aucumi buka suara, memang aku pun pernah mendengar tentang cerita Lohian. Sayang sekalian hadirin di sini tak ada yang dapat membuktikan benar tidaknya cerita itu. Jika pribadi Lohian itu memang ada maka kemungkinan besar perempuan iblis pemilik jarum Cip Jiao Soh itu mempunyai hubungan dengan tokoh Lohian. Karena tak tahan, Sio Lam serentak berbangkit. Tetapi pada saat ia hendak membuka mulut menceritakan tentang terbunuhnya kedua gurunya serta rahasia dari peta telaga darah, tiba-tiba ia batalkan. Pikirnya, ah, rahasia besar itu mana boleh kuceritakan kepada orang luar. Ternyata sebagian besar orang-orang yang hadir di sini tak tahu menahu tentang peta telaga darah. Sekali mendengar tentang peta itu, mereka tentu akan berlomba-lomba mengejarnya. Dengan pertimbangan itu, ia pun duduk kembali. Tai Hang kerutkan alis, serunya, apakah yang Sio Si Chu hendak katakan? Silahkan, sekalipun salah, tak apalah. Belum si Ulayan menyahut, si Yau Yancu sudah melanjutkan kata-katanya lagi. Dahulu ketika aku bersama jago-jago sakti dari empat partai persilatan menempur perempuan siluman itu, jelas ku perhatikan ilmu pedangnya terdiri dari beberapa macam ilmu pedang sakti. Sebentar diagunakan ilmu pedang partai Hoasan Pai, sebentar ia keluarkan ilmu pedang sakti dari Kunlun Pai. Ilmu pedang itu ternyata merupakan gabungan dari semua ilmu pedang sakti berbagai partai persilatan. Hampir serupa dengan permainan pedang saudara ini, Siula M. Bedanya hanya perempuan iblis itu lebih hebat luwekangnya serta lebih ganas. Pada waktu mengucapkan kata-kata terakhir itu, Siula M berpaling mi mandang Hiansong tetapi darah itu pun hanya balas mi mandang kepadanya. Dan terutama permainan pedang saudara kecil itu sewaktu mi mecahkan seranganku. Benar-benar sama dengan permainan pedang si perempuan iblis ketika melukai mataku yang kiri. Jika ketua gerombolan benggak itu juga perempuan siluman pemilik jarum Cip Jio Soh, terang kalau ia mempunyai hubungan dengan anak muda ini. Sekurang-kurangnya tentu kepandainya berasal dari satu sumber. Hiansong pelahan-lahan mi narik ujung baju Siula M. Bisiknya, engkoh laem, apakah jurus permainan pedang yang kau mainkan tadi, ajaran dari kakekku? Siula yang mengangguk, benar, mi mang tan lociampu yang mengajarkan. Darah itu merenung beberapa jenak, katanya pula, eh, kalau begitu apapun kakek mi mempunyai hubungan dengan perempuan siluman pemilik Cip Jio Soh. Mendengar si darah mi maki pemiliki Cip Jio Soh sebagai perempuan siluman, sekian orang sah ma mi mandang kepadanya. Aneh tiba-tiba subotun menghela nafas dan mendengus. Tetapi hanya sepatah itu saja lalu dia tak mau bicara lagi. Tahu bagaimana wataknya, sekalian orang pun tak mau bertanya kepadanya. Siula yang segera berbangkit, bahwa si ya lociampu menaruh kecurigaan, memang tak dapat dipersalahkan. Wampu tak berani mengatakan ilmu pedang yang Wampu mainkan tadi ada hubungannya dengan orang benggak atau tidak, sejenak ia berpaling kepada Hian Song, katanya pula, tetapi yang jelas ilmu pedang itu Wampu terima dari kakek nonatan ini ialah tan lociampu. Seorang tua yang kasihan sekali nasibnya karena walaupun mi miliki kesaktian tetapi dirundung luka dalam yang parah. Saudara-saudara yang hadir di sini adalah para ksatria yang ternama. Tentu mimpunyai pengalaman yang luas. Asal ada yang mengetahui. Tentang diri lociampu yang mimaka isyitan, tentulah rahasia yang berbelit-belit ini dapat tersingkap. Siaw Sucu benar seru taihang siansu. Siaw Siaw Sucu pun berkata, sayang di antara kita yang hadir di sini tak ada yang tahu apakah orang tua aneh ini benar-benar si Tabib Sakti Gan Lengpo. Karena di dunia mungkin hanya dia yang pernah ketemu lohian. Siulah yang mi mandang tajam kepada lelaki tua yang masih duduk terlongong-longong itu. Beberapa saat kemudian, berkatalah ia perlahan-lahan, dia mi mang tiki chugan lengpo, tetapi gemuruh hiruk pikuk sekalian hadirin mengerat kata-kata siulah yang belum selesai. Harap Siaw Sucu mi meriksa lagi dengan teliti. Benarkah di agan lengpo seru taihang siansu dengan nada berat? Berpuluh-puluh metu menimpa ruah kepada siulah M. Seolah-olah pesakitan yang sedang menunggu keputusan hakim. Tak salah lagi, dia mi mang tiki chugan lengpo sahut siulah M. Dengan wajah bersungguh, wampu telah berjumpa dengan dia di pondok terapung bulan yang lalu. Sa-MPA ilama aku bercakap-cakap dengannya sehingga tak mungkin salah lagi. Tetapi kini dia sudah gila mungkin tak dapat mengingat peristiwa yang lampau lagi. Tiba-tiba ia berhenti. Terlintas sesuatu pada pikirannya, penyakit gila tabib itu masih belum sembuh. Mengapa ia berpakaian baru dan dapat menuju ke atas gunung teisan? Tak mungkin seorang gila mampu mencapai puncak bengguat chiang apabila tak dibawa orang. Sekalian orang mi mandang siulam seorang pemuda yang penuh misteri. Bukan saja mi miliki kesaktian yang di luar penilaian orang, pun ucapannya mengenai diri lelaki tua sebagai gan lengpo itu disambut dengan penuh kekagetan. Karena melihat pemuda itu tak melanjutkan keterangannya, Tai Hang segera menegur, jika siow es icu kenal padanya, harap su kami memberi keterangan yang jelas. Jika hal itu dapat menjadi jalan ke arah menundukkan gerombolan benggak, besar nian jasa siow es icu terhadap dunia persilatan. Kata siulam dengan hormat, ada suatu hal yang secara tak terduga-duga menjadi buah pikiran wampu. Dalam hal ini wampu mohon tetunjuk tai su. Dengan serentak tai hang memberikan kesediaannya. Siulam mi mandang gan lengpo lekat-lekat, serunya, jelas bahwa penyakitnya gila masih belum sembuh. Tetapi bagaimana dia dapat naik ke puncak bengguat chiang ini? Dan bukankah kedatangannya itu tepat sekali pada waktu perjamuan sedang berlangsung? Tai Hang terkesiap. Ia hendak perintah paderi kecil untuk menyelidiki siapakah yang mim bawa tabib itu tadi. Tapi buru-buru siulam berkata, jika memang tak ada orang yang mengirimnya kemari, jelas penyakit gila tabib itu patut disangsikan. Tetapi jika memang ada orang yang mengantarnya kemari, maka orang yang mengantar itulah merupakan jejak yang harus kita selidiki. Tai Hang mi muji pendapat siulam. Ia segera mim bisiki paderi kecil yang berada di samping dan paderi kecil itu pun segera lari keluar. Suasana menjadi tenang kembali. Sekalian hadirin setuju akan pernyataan siulam. Mereka tak sabar lagi menanti kedatangan paderi kecil itu. Tak berapa lama kembalilah paderi kecil itu dengan mim bawa seorang bocah lelaki yang mimakai kopiah. Dua orang paderi teinggi besar yang menyanggul golok waktu mengiring ke belakang mereka. Bocah lelaki-lelaki itu walaupun pakaiannya jelek dan robek-robek, tetapi nyalinya besar. Penang-tenang saja ya. Mi langkah masuk ke dalam ruang yang penuh dengan berpuluh-puluh tokoh silat. Tai Hong kerutkan kening, tegurnya, marilah maju mendekat sini, aku hendak bertanya padamu. Jejaka tanggung berpakaian buruk itu umurnya baru lima belasan tahun. Tetapi kerut wajahnya yang penuh ketenangan itu menandakan bahwa dia seorang kelana dalam dunia persilatan. Sambil mengangguk, ia pun maju ke hadapan Tai Hong. Meta, Tai Hong yang tajam segera menarik kecurigaan. Diperhatikannya sorot meta pemuda tanggung itu kejam sekali dan sikapnya pun luar biasa. Tetapi mengapa mengenakan pakaian yang compang-camping? Ah, mungkin tentu ada sesuatu dengan bocah itu. Diam-diam Tai Hong Sian Su salurkan tenaga dalam untuk berjaga-jaga. Kira-kira terpisah dua-tiga meter dari ketua Siau Lim S.I., berhentilah pemuda tanggung itu. Sejenak ia sapukan matemi mandang ke sekeliling hadirin kemudian tegak berdiri dengan tangan menjulai. Setelah menunggu beberapa saat, barulah Tai Hong tersenyum. Menudin ke arah Gan Lengpo, bertanyalah ia, adakah Siau Sucu kenal dengan orang itu? Pemuda tanggung itu mengangguk-angguk tiga kali tetapi tak menjawab sepatah pun juga. Karena kau yang membawanya kemari, tentulah kau tahu namanya tanya Tai Hong pula. Kali ini si pemuda tanggung gelengkan kepala. Eh, mengapa kau tak bicara? Apakah kau gagu seru Tai Hong Sian Su dengan keras? Pemuda tanggung itu menunjuk mulutnya sendiri lalu geleng-geleng kepala. Ketua Siau Lim si menghela nafas, ujarnya, Lonnie tak mau menyakiti orang. Tetapi caramu bergerak seperti orang gagu itu, tak mungkin dapat mengelabui Lonnie. Pemuda tanggung itu tetap tak bicara. Tenang sekali sikapnya seolah-olah memang tak mendengar apa yang diucapkan Tai Hong Sian Su. Tai Hong agak kewalahan. Mengingat kedudukan sebagai ketua Siau Lim si yang termasyur, ia tak mau turun tangan terhadap seorang bocah yang baru berumur lima belasan tahun. Walaupun diketahui bocah itu sedang bermensan diwara, namun ketua Siau Lim si itu tak dapat berbuat apa-apa. Tiba-tiba Kyo Esing Tui Hun Kau Chin Hong berdiri dan berseru, karena Tai Su sebagai ketua Siau Lim si segan berurusan dengan seorang bocah, baiklah serahkan padaku saja. Baiklah, jawab Tai Hong, menilik air muka dia seorang anak yang cerdik. Tidak menyerupai seorang gagu. Harap Kau Heng menanyainya. Kau Chin Hong tertawa, seorang gagu pasti tuli telinganya. Tetapi dia tadi dapat mendengar dengan baik. Tak mungkin gagu. Tentu hanya berpura-pura saja. Tiba-tiba jago tua itu mengebrakkan meja, dan mim bentak bocah itu, kemolilah. Melihat Kau Chin Hong mengebrak meja beberapa orang yang duduk di sebelahnya sama loncat menyingkir. Mereka tak mau kecipratan makanan seperti tadi lagi. Karena ternyata tak ada mangkuk yang pecah, orang-orang itu pun kembali duduk lagi. Bocah itu mengerut wajah kurang senang. Dipandangnya Kau Chin Hong sejenak lalu melangkah menghampirinya. Kau Chin Hong mempunyai pengalaman luas dalam dunia persilatan dan wataknya keras. Diam dia em ia heran mengapa. Bocah itu dan begitu tenang walaupun ia menunjuk sikap bengis. Ia harus berjaga diri. Ketika bocah itu sudah hampir dekat, cepat yami mentak, berhenti. Bocah itu pun berhenti. Sedikitpun ia tak mengunjuk rasa juri atau takut. Budak, lihatlah siapa saja yang berada dalam ruangan ini. Mereka adalah tokoh-tokoh persilatan yang ternama. Jangan kau berlagak gagu, jika tetap tak mau bicara jangan tanya dosa nanti. Pemuda aneh itu ngimandang pada siula em lalu hian song tundukan kepala. Berulang kali ia berlaku begitu. Kau Chin Hong sama sekali tak dihiraukan. Jago tua itu marah sekali. Bud, ia ulurkan tangan menyambar si kulengan si bocah. Tetapi kau Chin Hong hampir mengeluh kaget ketika pemuda tanggung itu menyingkir ke samping. Ilmu sambaran Kin Na Chiu dengan mudah dapat dihindari bocah itu. Hampir Chin Hong tak percaya apa yang disaksikan. Ilmu sambaran tangan yang disebut Kin Na Chiu itu, jarang sekali jago-jago persilatan yang mampu mi loloskan diri. Tetapi seenaknya saja bocah itu menghindar. Kemudian ia terus mi mandang siul em dan hian song saja. Dia em-dia em siul em risih, pikirnya, eh, kenapa dia mi mandang kutak hentinya dia balas mi mandang dengan seksama. Eh, rasanya ia pernah bertemu dengan pemuda tanggung itu. Tapi entah di mana. Pemuda tanggung itu beradu pandang dengan siul em tiba-tiba tertawa sehingga tampak dua deret giginya yang putih dan rapi. Sebaliknya siul em heran. Tiba-tiba Xiaoye Aucu berbangkit dan maju ke muka, saudara, kau gesit sekali, secepat kilat tangannya kiri menyambar. Pemuda tanggung itu cepat-cepat mengendap ke bawah dan tiba-tiba mi lesat ke samping. Dia terhindar dari cengkeram Xiaoye Aucu. Kejadian itu benar-benar menggemparkan. Sekalian hadirin tersentak berdiri dan siap-siap hendak menghadang bocah itu. Sekalian hadirin punya pendapat yang sama. Pada diri pemuda tanggung itulah akan dapat diperoleh kesaksian benar tidaknya lelaki tua yang gila itu gan lengpo. Dan mungkin juga bocah itu akan merupakan kunci untuk mencari keterangan tentang gerombolan benggak. Hanya subotun yang masih tetap duduk. Hanya matanya tak hentinya mim perhatikan teingkah laku bocah aneh itu. Karena hadirin jago-jago silat semua, maka dengan cepat mereka segera mengatur diri, mengepung pemuda tanggung yang bermuka kotor itu. Tetapi bocah itu tetap acuh-ta'acuh. Kiu Esing Tuihun Kau Chin Hang milangkah maju setindak, bentaknya, budak, jika masih tetap mimisu, tentu ku hajar sambil mim bentak Kau Chin Hang ulurkan tangan kanan mencengkeram bahu kanan pemuda itu. Bocah itu mengangkat tubuh, tanpa kelihatan kakinya gerak, tahu-tahu ia sudah meluncur ke muka, menuju ke tempat Siulayam berdiri. Kembalilah Siulayam mendorongkan tangan kanan dengan jurus Tui Bochulan. Bocah itu tertawa. Tangan yang kotor menempar dan tiba-tiba mencengkeram lengan Siulayam yang bermulami mandang rendah, tak keburu menghindar lagi. Ia terkejut sekali ketika rasakan angin tamparan bocah itu panas sekali. Apabila tangannya kena tercengkeram, tentu celaka. Walaupun sudah mimiliki kekhawatiran begitu, namun Siulayam tetap tak mampu menghindari diri. Uh, ia rasakan si kulengan kanannya tercengkeram. Serangkum hawa panas meresap. Keras. Buru-buru ia hendak salurkan tenaga dalam untuk milawan, tapi tiba-tiba bocah itu sudah loncat ke samping. Sejak pertempurannya dengan Sioye Aucu tadi, sekalian hadirin menganggap Siulayam yang seorang pemuda sakti. Pun loncatnya bocah itu ke samping, mereka sangka tentulah karena dipentalkan oleh tenaga Siulayam yang lihai. Mereka tak tahu sama sekali bahwa bocah itu memang atas kemauannya sendiri loncat ke samping itu. Siulayam tegak berdampingan dengan Hien Song. Darah itu Miliat jelos apa yang terjadi. Tetapi diakurang pengalaman sehingga tak dapat mengetahui sebabnya. Paling-paling ia anggap, matanya agak kabur. Siulayam tercengang karena tangannya kena terlumur kotoran minyak tangan si bocah. Namun ia pun heran mengapa bocah itu hanya menjamahnya tanpa melukai. Dan ketika Mi mandang ke muka tampak bocah itu tertawa menyeringai Mi mandangnya dengan mesra. Siulayam makin tertarik perhatiannya. Dipandangnya bocah itu beberapa kali. Aneh, kenapa seorang pemuda Mi mempunyai wajah yang cantik dan tubuh langsing. Ia merasa seperti Mi liatnya tetapi entah di mana. Tiba-tiba Tui Hang Tiong Goh Chong Hian mengerung keras dan menghantam bocah desa itu. Mi mang loncatnya bocah itu tepat berada di samping. Semula ia hendak turun tangan tapi masih ragu-ragu. Kalau sampai menggigit jari seperti Xiaoye Aucu dan Kao Chin Hong, ia tentu jatuh merek. Namun yang terdekat dengan bocah itu adalah dia. Kalau dia tak bergerak, orang lain pun tentu sungkan. Apa boleh buat, terpaksa ia turun tangan juga. Tadi Kao Chin Ho NG dan Xiaoye Aucu gunakan menyambar tapi mengalami kegagalan. Maka sekarang tak mau ia berlaku sungkan kepada bocah itu. Sekali gerak, ia lepaskan hantaman keras. Tetapi serempak dengan hantaman itu serentak. Tersadarlah ia akan kedudukan dirinya. Pantaskah seorang tokoh seperti dia, menghantam seorang bocah kotor? Ah, ia menyesal sendiri tetapi tangannya sudah terlanjur terlepas. Wut, bocah itu seperti terdampar kena angin dan terpental ke belakang. Tetapi anehnya gerak melayangnya tubuh bocah itu enak dan indah sekali. Bukan macam laying layang putus tetapi seperti bintang beralih tempat. Seketika terlintaslah sesuatu pada benak Siula M, eh, benarkah dia yang menyamal tanyanya dalam hati? Kali ini golok sakti Lokun berteriak nyaring, hai, budak kotor. Jika tetap mim bandel, jangan salahkan aku si orang tua menghajar anak kecil sambil mengacungkan Te Inju, Lokun menerjang. Juga Lokun mim punya pertimbangan yang sama. Walaupun tahu bahwa bocah itu lebih sakti dari dirinya, tetapi ia sungkan kalau tak turun tangan. Untuk menjaga kemungkinan dia mendapat malu, maka dilantangkanlah kata-kata yang garang lebih dulu. Pada saat bocah muka kotor itu hendak milayang turun ke lantai, tiba-tiba tubuhnya berhenti di atas dan wuut, ia ayunkan tubuhnya ke atas tiang pengelari kemudian baru milayang turun. Sekalian hadirin tercengang. Bukan seolah-olah hebatnya ilmu ginkang bocah itu. Beberapa saat kemudian baru terdengar Tai Hang Sian Su berseru, omi tohut. Jurus hut poh liantai yang bagus. Hut poh liantai artinya budah berjalan di atas teratai bunga telaga. Sien Kyo Kyo Winsu Botun tertawa dingin, serentak ia berbangkit dan perlahan-lahan menghampiri ke tengah gelanggang. Serunya, itu ginkang semaca M itu, belum patut diherankan. Menutup penyaluran lewekang lalu menyalurkan ke perut dan melambung ke atas lalu turun lagi bukanlah suatu pekerjaan yang sukar. Watak Subotun yang eksentrik, aneh, memang sudah terkenal. Pada waktu sekalian hadirin mengepung bocah kotor itu, dia tetap enak-enak duduk. Dan bahwa saat itu ia turun ke gelanggang sendiri, benar-benar menarik perhatian. Bahwa seorang tokoh maca M Xiaoye Aucu pun ikut tertarik. Dalam pada itu Hian Song menghampiri ke samping Siu Laem, bisiknya, lengkoh Laem, aku pun dapat juga melakukan ilmu ginkang seperti bocah itu. Karena pikirannya sedang dipusatkan untuk mengingat siapakah bocah bermuka kotor itu, maka Siu Laem tak menaruh perhatian pada kata-kata Hian Song. Ia hanya ganda tertawa hampa. Dan Hian Song yang masih bersifat kekanak-kanakan, ikut tertawa juga. Tetapi ketika Hian Song berpaling ke muka, dilihatnya bocah muka kotor itu masih mi mandang lekat-lekat pada Siu Laem. Hian Song heran, serunya, eh, engkoh Laem, apakah dia kenal padamu? Mengapa dia terus-menerus mi mandang padamu saja? Belum Siu Laem menyahut, tiba-tiba Subotun sudah tiba di sampingnya dan tak disangka-sangka tokoh aneh itu terus menyambar si kulengan Siu Laem. Siu Laem kaget tetapi sudah tak keburu menghindar lagi. Si kulengannya kena tercengkram. Lepaskan melihat itu, secepat kilat Hian Song gunakan dua buah jarinya untuk menusuk. Mi mang cepat sekali gerakan si darah itu. Tetapi sayang dia berhadapan dengan seorang tokoh semaca M. Subotun. Dengan sebuah gerakan menyurut mundur dua langkah, dapatlah tusukan si darah itu dihindari. Tetapi Hian Song pun darah yang jalan darah Hian Seng Sikuannya sudah tertembus. Dia dapat bergerak dalam posisi yang bagaimanapun juga. Tusukannya luput, cepat sekali ia sudah menyerang lagi dengan pukulan dan tutupkan jari. Sekaligus ia lancarkan empat buah serangan. Cepatnya bukan kepalang, dasyatnya bukan seolah-olah. Yang diarah ialah bagian jalan darah maut dari lawan. Walaupun Subotun pemilik dari ilmu langkah Cip Sing Tun Hing, tujuh bintang beralih, yang sakti, tetapi karena tangan kanannya sedang mencengkeram lengan Siula M, maka gerakannya pun kurang leluasa. Hanya sekejap ia agak berayal menghindar, maka bahu kanannya terkena ujung jari Hian Song. Seketika ia rasakan lengannya kesemutan, cengkeramannya kendur. Kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya oleh Siula M untuk berontak lalu lompat ke samping. Setelah pemuda itu terlepas, gerakan Subotun pun lebih leluasa. Segera ia mainkan gerak Cip Sing Tun Hing. Kesaktian gerakan kaki itu dengan cepat dapat menghindari serbuan jari Hian Song. Tetapi pada saat Subotun hendak lancarkan balasan, Hian Song pun sudah buang tubuhnya loncat beberapa meter ke belakang. Siula M dengan penuh toleransi Mi beri hormat kepada Subotun, Su Lociampua adalah seorang yang sangat diendahkan di dunia persilatan. Tetapi tindakan menyerang tanpa memberitahukan apa-apa itu, apakah Lociampua tak merasa merendahkan diri? Tutupkan jari Hian Song pada bahunya tadi, saat itu mulai terasa sakit. Cek Subotun kerahkan tenaga dalam untuk menolak rasa sakit itu. Dia M-dia M ia terkejut atas kelihayaan si darah. Karena sedang menyalurkan lewekang maka tak mau ia menyahut teguran Siula M. Ia hanya berpaling dan Mi mandang dingin kepada pemuda ini. Sekalian hadirin yang terdiri dari tokoh-tokoh persilatan kawakan, cepat mengetahui bahwa bocah bermuka kotor itu. Mi punyai hubungan dengan Siula M. Sedangkan Tai Hang Sian Su segera Mi beri perintah kepada paderi bocah yang berada di samping. Paderi bocah itu pun segera keluar. Tiba-tiba Siou Ye Aucu melangkah maju menghampir isi bocah bermuka kotor dan mim bentaknya, Gan Leng Po yang asli kau bawa kemana, hah? Ucapan jago tua dari Butong Pei itu benar-benar menggegerkan seluruh ruangan. Bahkan si bocah bermuka kotor itu sendiri pun tercengang dan melongo. Tetapi rupanya bocah itu seorang cerdas. Cepat-cepat ia mengatupkan mulutnya yang menganga. Perubahan muka bocah itu diketahui jelas oleh Siou Ye Aucu. Sebagai seorang persilatan yang bangkotan, cepat ia dapat mi lihat kelemahan bocah itu. Serunya tertawa, ho, jangan kau berpura-pura bisu. Berkepandaian tinggi dan mim punyai wajah bagus, mengapa dilumur ikotoran takkaruan? Perlu apa mi makai pakaian compang camping untuk menutupi keadaan dirimu yang sebenarnya? Sejenak bocah itu keliarkan pandangannya ke sekeliling hadirin. Kemudian perlahan-lahan ia mengatupkan matu dan tetap mim bisu. Sementara itu Taihang Siansu segera menghampiri ke meja tempat si lelaki tua tadi. Serunya, apakah si cu ini si engan lengpo yang termasyur? Lelaki tua itu berpaling mi mandang dingin kepada ketua Siou Lim Si. Taihang menghela nafas. Diam-diam-diam-diam-diam perhatikan keadaan orang aneh itu. Kesimpulannya, dia memang tidak berpura-pura tetapi kemungkinan ditotok jalan darahnya atau diberi minum racun yang dapat melumpuhkan tenaga dalamnya. Ah, asal dapat menolongnya, kemungkinan tentu dapat mimper oleh keterangan yang berharga. Jika dia benar gan lengpo, tentu dapat menuturkan apa yang telah terjadi. Padanya. Tetapi jika bukan gan lengpo, pun tak apalah. Mim beri pertolongan kepada orang yang menderita adalah perbuatan yang mulia. Akhirnya ia mengambil keputusan. Setelah mengerahkan tenaga dalam, ketua Siou Lim Si itu sekonyong-konyong mengembor keras dan menempar ubun-ubun kepala orang tua itu. Kiu Esing Tuihun Kan Chin Hang terkejut. Jelas orang tua yang limbung dan ketolol-tololan itu tentu hancur kepalanya. Cepat-cepat ia berseru, Lo Sian Su, harap jangan mim bunuhnya. Tetapi seruan itu sudah terlambat. Pelak, tangan Tai Hang sudah tiba di atas ubun-ubun kepala orang tua itu. Seketika itu bersama kursinya dia terjungkal rubuh ke belakang. Tetapi secepat kilat Tai Hang sudah menyambar orang itu, diseretnya maju dan dengan kecepatan yang luar biasa, Tai Hang lekatkan tangan kanannya ke dada orang itu lalu loncat mundur lagi. Kejadian itu berlangsung dalam sekejap mata. Si lelaki aneh tetap duduk di atas kursinya sambil menyekal tongkat. Dan Tai Hang Sian Su tegak berdiri di samping. Kepala pemimpin Sio Lim Si bercucuran keringat. Hadirin tak tahu apa yang sedang dilakukan Tai Hang. Kiranya ketua Sio Lim Si itu sedang melaksanakan pertolongannya dengan gunakan ilmu lo honco anteng. Sebuah ilmu rahasia yang hanya diajar pada Chiang Bun Bong Tiang, ketua gereja, dan paderi-paderi tingkatan Tiang Lo, para kepala bagian. Bahkan walaupun murid-murid Sio Lim Si yang berkepandaian tinggi tak tahu juga bahwa Sio Lim Si mi miliki ilmu rahasia semacam itu. Bahwa sekalian hadirin tak tahu apa yang dilakukan ketua Sio Lim Si, memang tak dapat dipersalahkan. Gerakan Tai Hang Sian Su itu memang aneh. Dikata mi memberi pertolongan tidak seperti orang menolong. Namun mi nyerang orang pun. Tak menyerupai seperti orang mi mukul. Tokoh-tokoh itu tak mengerti tetapi mirka pun tak berani berbuat apa-apa. Dipandangnya ketua Sio Lim Si itu dengan penuh perhatian. Pengah perhatian hadirin tertumpah pada Tai Hang Sian Su, tiba-tiba si bocah muka kotor itu mi lentikan sebuah benda kecil ke arah Siula M. Lentikan itu menggunakan tenaga dalam lunak sehingga tak menerbitkan suara apa-apa. Siula M cepat mi nyamuti. Ternyata benda itu lunak seperti sutra. Segera ia berputar tubuh dan mim bukannya. Lipatan sutra itu bertuliskan beberapa huruf berbunyi. Petahiyato yang kuikatkan pada baju gan lengpo, hilang. Istrimu, swat. Kata-kata terakhir yang mesra itu bagaikan halilintar me nyambar telinga Siula M. Bukan kepalang terkejutnya. Pikirnya, peristiwa pernikahan di bawah rem bulan dahulu, sudah lampau. Tetapi mengapa dia masih menyebut dirinya sebagai isteriku? Tiba-tiba Hian Song mengelengking, Ngkoh La M, bolehkah ku lihat benda itu? Bagi Hian Song, Siula M adalah satu-satunya orang yang mengisi hatinya. Walaupun sekalian hadirin mim perhatikan Tai Hong, namun darah itu tetap mim perhatikan gerak-gerik Siula M. Melihat pemuda itu menyambuti benda yang dijentikan si bocah muka kotor lalu tampak termenung, tertariklah perhatian Hian Song. Siula M terkesiap. Jika sutra itu diberikan, tentulah si darah akan curiga. Setelah merenung sejenak segera ia angsurkan sutra itu. Hian Song tertawa seraya menyambuti. Tetapi belum tangan menyentuh sutra itu tiba-tiba sebuah tangan lain mendahului merebut. Siula M terkejut dan buru-buru menarik. Tangannya tapi kalah cepat. Tangan orang itu sudah mencengkeram ujung sutra. Berat, ketika Siula M menariknya, sutra itu pun robek jadi dua. Yang digenggam Siula M hanya sobekan sutra yang tertulis. Petah hiat itu, lenyap. Istri muswat. Orang hutan bangkotan, tak malukah kau merebut barang orang Hian Song mendamperat marah dan ayunkan tangannya kepada orang yang merebut sutra. Ternyata yang merebut ialah Siu Chiu Kyao Winsu Botun. Tokoh aneh itu mendengus dingin. Ia gerakan tangan kirinya dalam jurus Inhaun Hangguat. Awan hitam menutup rembulan untuk menangkis serangan Hian Song. Sedangkan tangan kanan cepat Mi masukkan sobekan sutra ke dalam bajunya. Hian Song terdampar mundur selangkah. Marah dan sesalnya bukan kepalang. Jika ia tak minta lihat sutra itu, tentulah tokoh aneh itu tak merebutnya. Pikirnya lebih lanjut, ah, jika aku tak berhasil merebut kembali separoh sobekan dari tangan si orang, Ngkoh Lam terus benci padaku. Ah, aku harus merebutnya kembali. Dengan keputusan itu, Hian Song segera menyerang Subotun lagi. Sekalian hadirin ia terkejut mendengar damperatan Hian Song tadi dan mereka pun segera berpaling Mi mandang ke arahnya. Terkejutlah mereka ketika menyaksikan entah apa sebabnya darah itu menyerang Subotun. Walaupun belum mengetahui bahwa darah itu telah terbuka jalan darah sengsi Hian Kuan sehingga tenaga dalamnya sudah mencapai tingkat kesempurnaan, namun melihat kerudara itu menyerang sedemikian dasyat dan cepat, tergetarlah hati Subotun. Memang jika ia menangkisnya dengan kekerasan tentu segera dapat diketahui kesudahannya. Tetapi andai kata ia menang, pun beratus-ratus tokoh persilatan yang hadir di situ, ia takkan tambah dikagumi karena menang dari seorang anak perempuan yang tak terkenal. Dan apabila kalah, bukankah namanya akan Ludes? Dengan pertimbangan itu, akhirnya Subotun gunakan ilmu gerakan kaki Cip Sing Tun Heng untuk menghindari serangan si darah. Kini adalah giliran Hian Song yang terkesiap kaget. Eh, tuang bangka itu gunakan ilmu apa? Mengapa tepat pada saat lenganku hampir menyentuh tubuhnya, tiba-tiba ia dapat menghindarkan diri dia em-dia em Hian Song bertanya dalam hati. Namun ia masih penasaran. Daimposnya semangat dan kerahkan tenaga dalamnya ke arah tangan kanannya, ia siap lancarkan serangan yang lebih dasyat. Pada saat Subotun hendak memperbaiki posisi tubuhnya setelah menghindari serangan si darah, tiba-tiba si bocah muka kotor melesat ke tempatnya dan secepat kilat menampar muka Subotun dengan tangan kiri. Dalam pada itu, si Ula M pun segera masukkan separoh sobekan sutera ke dalam baju dan terus loncat ke samping Hian Song. Adik Song, orang itu cukup lihai, jangan semelarangan menyerangnya. Memang Hian Song agak kewalahan menghadapi Subotun. Ia girang karena si Ula M memberi nasihat itu. Tapi dia telah merebut sutera yang kau pegang. Jika tak kurebutnya, kau tentu benci padaku, engkau La M? Seru Hian Song dengan nada kekanak-kanakan. Sudahlah, mengapa aku mimbenci mu Si Ula M tersenyum? Oh, kalau begitu legalah hatiku Hian Song tertawa riang. Pada waktu kedua anak muda itu bercakap-cakap, Subotun pun sudah bertempur dengan bocah muka kotor. Seru. Sekali pertempuran itu berlangsung. Ilmu kesaktian Subotun, dewasa itu dianggap sebagai tokoh yang paling terkemuka di dunia persilatan. Ilmu gerakan kaki Chit Sing Tun hanya dipandang sebagai ilmu yang jarang terdapat di dunia persilatan. Bahkan ketua Si Olim Si pun menaruh perindahan kepadanya. Maka Tai Hang khusus mengirim orang untuk menyerahkan surat undangan kepadanya. Setiap jago silat yang mampu bertahan diri milayani Subotun sampai 10 jurus, tentu dapat digolongkan jago kelas 1. Tetapi bocah muka kotor itu ternyata mampu menempurnya sampai 30-an jurus dan belum menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Peristiwa itu benar-benar menggoncangkan hati para hadirin. Subotun bertempur dengan hati-hati sekali. Sedang si bocah muka kotor makin lama makin mimper hebat serangannya dengan jurus-jurus yang ganas. Hanya saja gerak serangan mereka, tidak lagi berebut kecepatan tetapi pelahan-lahan. Justru gerak pelahan inilah yang lebih mengerikan. Setiap gerak pukulan dan tendangan tentu mengandung tenaga dalam yang hebat. Lebih mengerikan dari serangan cepat yang mereka lakukan dalam babak-babak permulaan tadi. Pertempuran yang bermutu tinggi telah menarik perhatian sekalian hadirin. Hiat Tito. Hiat Tito tiba-tiba orang tua yang diduga gan lengpo itu serintak berbangkit dan berkauk-kauk terus menyerbu kepada kedua orang yang tengah bertempur itu. Berhenti Kyu Sing Tuihun Kau Chin Hang cepat loncat menghadang. Wut, lelaki tua itu menyambutnya dengan ayunkan tongkat. Kau Chin Hang terkejut dan buru-buru menyingkir ke samping. Setelah tiada menghadang orang tua itu terus menyerbu ke tengah gelanggang. Wut, ia sapukan tongkatnya kepada Su Bo Tung. Pertemuan itu benar-benar di luar dugaan Su Bo Tung. Di hadapan sekian banyak tokoh-tokoh silat dari delapan penjuru, ia malu untuk gunakan gerak kaki Chit Sing Tung Heng. Dia hendak gunakan kesaktian tenaga dalamnya untuk menundukkan si bocah. Masakan seorang bocah yang baru berumur belasan tahun mampu minandingi lewekangnya. Tetapi apa yang dihadapinya ternyata di luar dugaan. Bukan saja ilmu pukulan bocah itu luar biasa anehnya, pun tenaga dalamnya juga hebat sekali. Hampir berimbang dengan dirinya. Su Bo Tung tak mampu mengembangkan tenaga dalam karena setiap kali tentu terhapus oleh tenaga dalam lunak dari bocah itu. Itulah sebabnya pertempuran sampai berjalan sekian lama. Sampai pada saat itu barulah Su Bo Tung minyadari suatu kenyataan. Apabila ia sampai kalah, ludaslah namanya dari dunia persilatan. Kini ia mulai merobah siasat. Ia gunakan gerakan lambat tetapi disaluri tenaga dalam penuh untuk menyerang. Tetapi siasat itu pun ternyata mendapat perlawanan hangat dari si bocah. Bocah itu sekaligus gunakan kedua tangannya untuk menyerang. Tangan kanan menghamburkan tenaga dalam lunak untuk menghapus pukulan lawan. Tangan kiri menghambur tenaga dalam terus untuk balas menyerang. Subotun makin kaget. Ia benar-benar tak menyangka bahwa bocah itu sedemikian saktinya. Sekali terkena pukulan atau tendangannya, ia tentu menderita muka. Kekuatiran itu menembah perhatiannya untuk lebih miim pertinggi kewaspadaannya. Maka pada saat si lelaki limbung menyerang dengan tongkat, walaupun terasa punggung tersambar angin, namun ia lebih miim beratkan serangan si bocah. Serentak luruskan. Kedua tangannya lalu sekonyong-konyong direntangkan menyerang ke muka untuk menangki serangan si bocah. Dalam pada itu diam-diam ia kerahkan tenaga dalam ke arah punggungnya. Serangan tongkat siap diterimanya. Ah, gantai hiap seorang tabib sakti yang ternama, mengapa menyerang orang dari belakang tiba-tiba sesosok tubuh mencelap ke tengah dan menyambar tongkat orang tua limbung itu. Cepat dan tangkas sekali gerak sambaran itu. Ternyata yang bertindak itu adalah si Oye Aucu Jagotua dari Partai Butongpei. Dan karena tongkatnya dicengkera M, orang tua limbung itu terlongong-longong. Bum, terdengar bunyi menggelegar keras ketika Subotun beradu kukulan dengan si bocah. Bocah itu terpental ke belakang sampai tiga langkah. Tetapi Subotun tergetar tubuhnya. Keduanya telah memeras tenaga. Maka setelah beradu kukulan, mereka sama-sama berdiam diri menyalurkan tenaga. Hiat itu, karena tongkatnya dicengkeram kencang dan dua kali tak berhasil menariknya lepas, orang tua limbung itu lepaskan tongkatnya dan tiba-tiba menyerang Subotun. Subotun marah, damperatnya, kau sendiri yang minta mati, Jangan salahkan aku keja M cepat gunakan langkah Chit Sing Tun Heng menyelingap ke samping lalu balas mi mukul. Pukulan itu menggunakan jurus biasa, tetapi karena diimbangi dengan gerak Chit Sing Tun Heng, perbawanya dasyat sekali. Ternyata kesaktian dari gerak Chit Sing Tun Heng bukan mi lainkan terletak pada gerak penghindaran diri yang tak dapat diduga musuh, tetapipun jika diserempaki dengan pukulan yang sederhana saja, akan merupakan serangan yang berbahaya sekali. Orang tua limbung itu memang belum sembuh pikirannya, tetapi tenaga dan ilmu silatnya masih tetap hebat. Serangannya kepada Subotun itu, dilakukan dengan cepat dan dasyat. Maka ketika tiba-tiba Subotun lenyap, dia tak keburu menarik pulang tangannya lagi. Karena sudah terlanjur mi mukul ke muka, ia teruskan saja menyerang pada Siula M. Subotun yang menyelingap ke belakang tabib gela itu, kini hendak menggempur punggung orang. Si tabib gela gan lengpo tentu celaka. Kalau tak mati tentu akan terluka parah. Siula M kaget. Selaka ia lompat ke muka untuk melindungi si tabib seraya berseru mencegah Subotun, Lociam Poe, harap menaruh kasihan. Sebenarnya tak mungkin Siula M dapat menghadang, tetapi seruan pemuda itu telah mi membuka kesadaran Subotun. Tokoh aneh itu diambia M mim bantu. Jika ia sampai mim bunuh orang tua limbung yang diduga keras tentu gan lengpo, tentulah akan menimbulkan kemarahan orang banyak. Karena pemikiran itu maka ia agak termangu ragu sehingga gerakannya pun agak perlahan. Siula M cepat menarik tubuh orang tua limbung ke samping kemudian ia mim beri hormat kepada Subotun, Terima kasih atas kemurahan hati Lociam Poe. Hektometer, kau hendak menjadi pahlawannya dengu Subotun dengan nada dingin. Ah, mana Wampu berani pada Lociam Poe. Hanya Wampu sayangkan kalau Lociam Poe sampai ningotorkan tangan mim bunuh seorang tua yang tak sehat pikirannya. Tetapi dah menyerang aku dari belakang. Andai kata aku sampai terkena, kepada siapakah aku harus minta keadilan Subotun makin marah. Ah, tak mungkin Su Lociam Poe yang sakti sampai terkena pukulannya Siula M tertawa. Pujian itu meredakan kemarahan Subotun. Namun tokoh aneh itu tetap mendamperatnya, aku tak suka berkelakar dengan orang. Tiba-tiba Hian Song melesat datang dan menyahutnya, siapa sudi bergurau padamu. Sudahlah, jangan pedulikan padanya, engkoh lah em. Hian Song seorang darah yang biasa berbicara terus terang. Ia anggap Siula M adalah satu-satunya pemuda yang menjadi tiang harapannya. Ia marah apabila ada orang berani menghina atau mengganggu pemuda itu. Tak peduli itu Subotun atau Siowye Aucu atau ketua Siowling Essi atau siapapun juga. Saat itu Siula M sudah dapat mengenali siapakah sebenarnya di balik wajah kotor dari bocah aneh itu. Dia bukan lain adalah Bwe Hang Swat, si darah baju putih yang telah memaksanya Mi lakukan sumpah perkawinan di bawah sinar bulan TMPO hari. Dan darah itu rupanya tetap setia Mi megang sumpah. Ah, bagaimanakah jadinya nanti apakah darah itu tetap bersungguh-sungguh mengaku jadi isterinya? Bukankah keadaan akan menjadi runya em? Dalam beberapa saat Siul M benar-benar kehilangan paham. Tak tahu ia apa yang harus dilakukannya. Dalam pada itu, Subotun Mi mandang dingin kepada Hian Song. Pikirnya, aku habis bertempur sa MPI 100 jurus dengan bocah kotor itu. Penagaku belum pulih. Dan darah ini juga tak boleh dipandang ringan. Jika dia sampai turun tangan menyerangku, tentu sibuk aku dibuatnya. Ah, lebih baik tak kuhiraukan saja, ia pejamkan matu dan tak mempedulikan Hian Song lagi. Rupanya Gan Lengpo masih belum maras pikirannya. Ia tak tahu bahwa dirinya habis terhindar dari bahaya maut. Karena tak berperhasil mengebuk orang, dia terus lari keluar. Tai Hang Sian Sumi beri isyarat dengan tangan dan beberapa paderi segera berhamburan menghadang tabib gelah itu. Melihat ada orang menghadang jalannya, Gan Lengpo menjawab dengan tongkatnya. Kawanan paderi itu segera menghadapinya dengan ilmu pengepungan. Setiap kali si tabib hendak menerobos keluar, setiap kali itu pula paderinya menghalaunya mundur. Mereka adalah paderi-paderi siaulim siang tergolong tingkat kociu, jago sakti, dari pasebantat moan. Apalagi mereka menyerang secara beramai, sudah tentu perbawanya dasyat sekali. Karena tak berhasil menerobos keluar, Gan Lengpo berputar dan terus menerjang ke arah Tai Hang Sian Su. Omi Tohub Tai Hang Sian Su menyambutinya dengan menyongsongkan kedua tangan ke muka. Serangkum angin dasyat melanda Gan Lengpo. Tabib itu minangkis, tetapi ia tersurut mundur tiga langkah. Dalam pada itu si Oye Aucu pun menghampiri si Ula M. Tegurnya, benarkah orang tua yang limbung itu ti kicu Gan Lengpo? Si Ula M. mengiakan. Berapa lamakah kau pernah berjumpa dengan dia? Tanya si Oye Aucu. Kira-kira tiga empat bulan yang lalu apakah kala itu dia sudah limbung begitu? Pertanyaan si Oye Aucu itu tak lekas-lekas dijawab. Si Ula M. masih menimang-nimang. Jika ia menceritakan terus terang, dikhawatirkan sekalian hadirin yang terdiri dari tokoh-tokoh persilatan yang banyak pengalaman itu tentu akan menghujani pertanyaan-pertanyaan. Melihat si Ula M. bersangsi, timbulah kecurigaan si Oye Aucu. Serunya melantang, meskipun ilmu pedang saudara hebat sekali, tapi tenaga dalammu masih belum sempurna, sehingga tak mampu menyalurkan ke arah pedang. Aku percaya, masih dapat melawannya. Apakah maksud lociampu? Maaf, wampu tak jelas, si Ula M. heran. Kau pintar, masakan tak dapat menyelami. Tetapi baiklah ku jelaskan juga si Oye Aucu tertawa sambil mengurut-urut jenggotnya. Tiba-tiba jago tua butong P itu agak berubah kerut wajahnya. Serunya, sewaktu bertanding pedang tadi, telah ku ketahui jelas bahwa ilmu pedang saudara satu sumber dengan ilmu pedang wanita siluman yang dahulu melukai mataku. Rasanya di dunia tiada lagi orang kedua yang mampu menggunakan ilmu pedang itu. Diam-diam ia terperanjat. Ia heran mengapa jago tua itu mengungkat kembali soal jurus ilmu pedang J. I. A. Utoh Cho Hoa yang dikatakan serupa dengan ilmu pedang dari perempuan iblis yang pernah milukai sebelah matus ya Oye Aucu. Padahal jelas ilmu pedang adalah dari orang tua sitan atau kakek Hian Song. Adakah kakek itu mempunyai hubungan dengan si wanita siluman? Rupanya pernyataan Sian Ye Aucu menarik perhatian sekalian hadirin. Mereka segera mengerumuni ke tengah ruangan. Hian Song tak puas karena dikerumuni orang banyak, segera ia maju menghampiri ke samping siula em. Bisiknya, engkoh la em, andai kata kita kalah milawan sekian banyak orang, rasanya tentu takkan mimalukan. Sekalian orang itu siap hendak turun tangan. Mereka panas mendengar ucapan Hian Song. Sian Ye Aucu mim perhatikan kedua muda mudi itu dengan taja em. Walaupun dikepung. Sekian banyak jago silat, namun kedua anak muda itu tetap tenang. Hian Song bersenyum simpul. Siulem tegak mimatung. Dalam pada itu, tampak si bocah muka kotor sudah pulih tenaganya. Selekas membuka mata, segera ia memandang Subotun lagi. Saat itu Subotun berdiri dekat dengan Sia Ye Aucu. Ketika terasa ada angin menyambar dari belakang, secepat kilat Sia Ye Aucu menyambar ke belakang. Bocah muka kotor itu terkejut. Tamparan Sia Ye Aucu dasyat sekali. Tak mau ia menangkis melainkan menyingkir ke samping. Melihat kericuhan itu segera Tai Hang Sian Su berseru, harap saudara-saudara tenang dulu. Loni hendak bicara. Sekalian hadirin terkejut mendengar seruan ketua Sia Olim Si yang bernada marah. Apalagi setelah diketahui kerut wajahnya agak menggelap, mau tak mau mereka mengindahkan seruan itu. Tai Hang Sian Su Mi mandang ke sekelilingnya, serunya pula. Loni sangat bersyukur sekali pada saudara-saudara sekalian yang telah memberi muka pada Loni dengan Mimer Lukan menghadiri rapat di Gunung Taisan ini. Kehadiran saudara-saudara jelas mempunyai satu tujuan yang sama. Yakni bersama-sama menyelamatkan dunia persilatan dari suatu bencana, sejenak ketua Sia Olim Si itu berhenti lalu berkata pula, Kami kaum gereja Sia Olim Si, sejak didirikan oleh Mendiang Tatmo Chousu, telah mengalami bermacaem-macam gelombang bencana dan ujian kesulitan. Syukurlah berkat kesatuan dan persatuan kaum Sia Olim Si, kesemuanya itu dapat dilintasi dengan baik. Tiba-tiba Katian Beng nyeletuk, memang sejak ratusan tahun, di dunia persilatan tak pernah mengalami ketenangan. Selalu ada saja bahaya yang mengancaem. Tetapi setiap kali timbul bahaya, tentulah gereja Sia Olim Si segera muncul. Jika tidak mendamaikan suatu perselisihan di antara sesama kaum persilatan, tentulah bersama-sama kaum persilatan bersatu padu untuk menumpah sesuatu durjana yang ganas. Nama Sia Olim Si telah mendapat tempat perindahan yang tertinggi dalam dunia persilatan. Hal itu yang utama bukanlah karena kepribadian dan sifat-sifat keutamaan kaum Sia Olim Si benar-benar menundukkan hati orang. Maka jika Loh Sian Su hendak memberi petunjuk, silahkan segera mengutarakan. Kami para hadirin tentu sedia mi lakukannya. Tai Hang tertawa, ah, si Chu terlalu menyanjung. Loni benar-benar tak berani dan tak pantas menerima pujian setinggi itu, ia menghala nafas pelahan, sambungnya pula, tetapi pertemuan kali ini adalah merupakan pencerminan dari kesatuan para tokoh persilatan. Jadi bukanlah merupakan kepentingan seseorang atau segolong-golongan. Demi tujuan dan kepentingan bersama itulah maka Loni mohon kepada sekalian saudara supaya Sukami lepaskan segala kepentingan dan dendam permusuhan pribadi. Agar kita benar-benar dapat bersatu untuk melaksanakan cita-cita bersama itu. Kata-kata yang diucapkan dengan lantang dan penuhi bahwa itu benar meresap ke dalam hati para hadirin. Kemudian ketua Sia Olim Si itu pun menghampir ke tempat Subotun. Ia mim beri hormat. Ujarnya, telah lama Loni mengagumi nama Su Heng yang telah termasyur di dunia. Rupanya Subotun sehati dingin itu tak berani mimandang rendah kepada paderi Sia Olim Si. Ia pura-pura mengangguk sedikit. Sahutnya, ah, jangan lo Sian Su kelewat memuji. Silahkan lo Sian Su mim beri pesan. Tak lain tak bukan, Loni hendak mim beranikan diri mohon liat separoh sobekan sutra yang Su Heng simpan tadi, kata Tai Hong. Ini, Subotun mendengus. Tiba-tiba Sia Oye Aucu menyeletuk, karena Su Heng sudah sudi mendatangi rapat ini, tentu Su Heng sudah bersatu tujuan dengan kita. Menurut anggapanku, persoalan yang kita hadapi saat ini, bukanlah menyangkut kewibawaan nama seseorang tetapi benar-benar demi keselamatan dunia persilatan. Hal ini bukan aku bermaksud mimuji kekuatan lawan dan merendahkan kekuatan kita sendiri. Tetapi memang suatu kenyataan bahwa dahulu ketika empat partai jago-jago partai persilatan yang terluka dan binasa di bawah taburan jarum Cip Jio Soh wanita iblis itu. Maka sekarang ini apabila ketua gerombolan Benggaka ternyata si wanita iblis pemilik jarum Cip Jio Soh, kita bakal menghadapi suatu bencana besar. Apakah persatuan partai-partai menumpasnya, masih belum dapat kita amalkan. Menghadapi hal semaca M itu, hanya rasa kesatuan dan persatuan dari seluruh kaum persilatan yang sangat diperlukan untuk bersatu padu menumpas wanita berbahaya itu. Yang pasti, dunia persilatan dewasa ini sedang terancam oleh banjir darah, partai-partai persilatan terancam bahaya kemusnahan. Urayan panjang lebar yang diucapkan oleh seorang jago tua dari Butong Pei yang termasyur itu, benar-benar menggetarkan seluruh perasaan hadirin. Mereka beralih mi mandang ke arah Subotun dengan pandangan menuntut. Subotun batuk-batuk sebentar lalu mengeluarkan separoh robekan kain sutra tadi dan diserahkan kepada Taihang Siansu. Taihang mi membukakan dan mi membaca. Pada baju Gan Lengpo yang kuletakan, tulisan hanya sampai di situ. Jadi belum dapat diketahui benda apa yang diletakkan itu. Taihang mi mandang ke arah si orang tua. Apakah memang diagan Lengpo tanyanya dalam hati? Taihang segera melangkah ke tempat Siulam dan minta pinjam separoh robekan sutra yang disimpan pemuda itu. Siulam dia em dia em terkejut. Akan diberikan ke robekan sutra itu kepada Taihang. Jika ia menolak, tentu akan menimbulkan kemarahan orang banyak. Namun kalau diserahkan, ia khawatir si bocah muka kotor akan marah. Dalam kebingungan, Siulam berpaling mi mandang kepada si bocah muka kotor. Siow ye au ju melangkah maju menghampiri dan menegurnya, siapakah sebenarnya saudara ini? Jika tak mau mengaku terus terang, jangan sesalkan kita terpaksa akan menindakmu. Siulam memperhatikan wajah bocah kotor itu dingin saja. Ia mempunyai kesan bahwa bocah itu tentu tak keberatan. Maka segera ia hendak mengeluarkan robekan sutra yang disimpannya itu. Engkoh lah em, jangan diberikan tiba-tiba hian song melengking. Sambil berpaling Siulam menjawab, tak apalah. Toh sobekan sutra itu tak ada rahasianya apa-apa. Tiada halangan mereka hendak melihatnya. Tetapi tiba-tiba ia terkejut dalam hati. Bukankah tulisan itu ditandai oleh kata-kata istri Swat? Seketika timbulah keraguannya. Namun saat itu robekan sutra sudah terlanjur dikeluarkan. Jika tak diserahkan, tentu mudah disangka jelek. Namun diserahkan, tentu akan menimbulkan kesulitan baru. Mereka tentu akan bertanya, siapakah yang menyebut dirinya sebagai istrinya Swat itu? Setelah menimang sejenak, akhirnya Siulam menyerahkan juga robekan sutra itu kepada Tai Hang Seraya disertai kata-kata yang tandas. Tai Su seorang paderi utama, wampu percaya penuh. Tai Hang Sian Su tak mengerti apa yang dimaksud oleh pemuda itu. Tetapi ia sungkan untuk bertanya. Setelah menyambuti pemberian Siulam segera ia padukan dengan separoh robekan dari Subotun tadi. Dan saat itu barulah ia melihat satu rangkaian kata-kata yang berbunyi. Pada baju Gan Leng Po yang kuletakan petahiat itu, ternyata lenyap. Istri Muswat. Beberapa jago silat, ada yang hendak menghampiri untuk mi lihat izi robekan sutra. Tetapi Tai Hang memang seorang paderi yang bijaksana. Melihat dua kata yang terakhir, istri Muswat, cepat sekali ia sudah dapat menghubungkan dengan ucapan Siula M tadi. Om Mi Tohut cepat-cepat paderi itu mengatupkan robekan sutra lagi dan segera berpaling kepada Subotun, benda yang Suheng rampas tadi, kuakilkan Suheng untuk menyerahkan kepada pemiliknya. Habis berkata ia segera menyerahkan kembali kedua robekan sutra itu kepada Siula M. Serta merta Siula M menyambuti dan menjurah kepada ketua Siaulim Si itu, Tai Su benar-benar seorang pemimpin yang arif bijaksana. Wampu kagum sekali. Tai Hang hanya tertawa hambar, Lonnie jarang berkelana keluar maka tak begitu jelos tentang cerita petahiat itu yang tersiar di luaran. Harap si Cu suka menjelaskan. Pertanyaan itu kembali Mi mojokan Siula M. Dengan menyerahkan robekan sutra itu kepada Tai Hang, ia duga si darah baju putih BWE Hang Suat yang saat itu menyeru jadi bocah muka kotor, tentu Mi bencinya. Dan apabila ia menjelaskan tentang rahasia petah itu lagi, sudah tentu akan menimbulkan dendam gadis baju putih itu. Sesaat tak tahu ia apa yang harus dilakukan. Berpaling kepada si bocah muka kotor, tampak dia tegak berdiri tenang. Sedikitpun kerut wajahnya tak menempilkan sinar kemarahan. Sukar diduga bagaimana izi hatinya. Suasana hening seketika. Berpuluh-puluh metu hadirin tertumpah pada Siula M. Petahiat itu atau telaga darah merupakan pusaka yang paling diincar oleh seluruh kaum persilatan. Maka pernyataan ketua Siou Lim Si itu, benar-benar mendapat reaksi penyambutan yang besar. Setiap orang segera membuat perhitungan, rencana, dalam hati. Setiap ucapan dan gerak-gerik Siula M, mendapat sorotan yang tajam. Siula M merasa saat itu dirinya berada di ujung tanduk. Setiap patah ucapan yang keliru, pasti akan menimbulkan salah paham besar yang menjurus pada pertumpahan darah. Beberapa saat Siula M tak tahu apa yang harus dilakukan. Ia benar-benar kehilangan paha M. Hatinya tegang bukan kepalang. Sekonyong-konyong Go Chong Gimi mecah kemacetan suasana dengan berseru nyaring, kini persoalannya sudah jelas. Anak muda itu, Siula M, jika bukan orang benggak tentulah mempunyai hubungan dengan anak buah benggak. Pernah ku dengar cerita orang, sebelum Lohian lenyap, dia telah membuat sebuah peta yang diberi nama Telaga Darah. Seluruh ilmu silat dan ilmu pengobatan, ditulis dalam sebuah kitab, kemudian disembunyikan dalam sebuah tempat rahasia. Peta itu merupakan peta rahasia tempat penyimpanan kitab. Cerita itu sudah lama sekali tersiar di dunia persilatan. Kurasa saudara-saudara tentu sudah mendengarnya. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan pula, dalam beberapa hari terakhir ini, memang di dunia persilatan santer tersiar kabar tentang kemunculan peta hiat itu. Tetapi tiada yang pasti kebenarannya, hal itu karena tiada seorang pun yang tahu pasti siapakah yang memilikinya. Andai kata tahu, pun orang pasti akan merahasiakan. Aku pun pernah tertarik juga akan berita itu tetapi penyelidikanku selama ini sia-sia belaka. Yang nyata, sejak meluapnya berita itu sampai ke daerah Kang Lam, maka sering terjadi pembunuhan-pembunuhan gelap. Tahu-tahu sebuah keluarga atau sebuah perguruan telah dibunuh orang. Dan setiap pembunuhan itu tentu dilakukan secara habis-habisan sampai ke candil abangnya. Sudah tentu masyarakat dan dunia persilatan menjadi panik. Menurut dugaanku, pembunuhan itu mempunyai sangkutan dengan peta hiat itu. Dan kini setelah ternyata peta itu muncul di sini, sebaiknya janganlah Losiansu menyerahkan benda itu kepada orang. Orang si Gero itu menutup kata-katanya sambil mi mandang lekat-lekat pada sobekan sutra yang dicekal si Ula M. Sorot matanya mengandung nafsu hendak merampas. Tai Hong gelengkan kepala tertawa, robekan sutra yang ditangkap si U Situ itu, telah kuberikan jelas. Bukan peta hiat itu. Jika peta hiat itu masakan Lonnie berani gegabah mengembalikan kepadanya. Gou Chong ditertegun dia M. Dalam pada itu, si Ula M. memperhatikan sekalian jago-jago pada saat itu. Mereka nampak tegang dan siap berkelahi. Si Ula M. menenangkan diri dengan menghias senyuman. Untuk kesekian kalinya Wampu tandaskan, katanya kepada Tai Hong Sian Su, bahwa Wampu tidak ada hubungan sama sekali dengan Bengdak. Kebalikannya Wampu malah bersumpah tak mau hidup dalam satu kolong langit dengan mereka. Guruku dibinasakan sehingga sumuaiku terpaksa lari ke Chow Yang Ping mencari perlindungan pada Sulo Chiampua. Jika Tai Su tak percaya harap tanyakan pada Sulo Chiampua. Tai Hong berpaling, serunya, Su Heng, benarkah hal itu? Subotun menyahut dingin, sebelum mengasingkan diri, Aku pernah memberikan lima batang uang So Heng Kim Chi kepada orang. Barang siapa yang mendapatkan uang itu, dia dapat meminta pertolongan apapun kepada aku. Aku tak peduli siapa dia, pokok uang So Heng Kim Chi itu merupakan hutang budi yang harusku bayar. Seluruh kaum persilatan tak ada yang tak kenal nama So Heng Seru Tai Hong pula, Siapa saja yang dapat menunjukkan uang emas So Heng Kim Chi, tentu Su Heng meluluskan apa saja yang dimintanya. Yang menjadi pegangan ku ialah uang emas So Heng Kim Chi itu asli atau tidak. Tentang asal-usul orang itu dapat mimper oleh uang tersebut, tak kuhiraukan sahut Subotun. Tai Hong kurang puas dengan sikap dan perangai Subotun yang kelewat tak punya perasaan. Lonnie benar-benar kagum atas tindakan So Heng Mi meri uang emas sebagai tanda So Heng berhutang budi. Tetapi jika ada orang yang karena Mi miliki uang emas So Heng Kim Chi sampai binasa dan So Heng tetap berpeluk tangan saja, tidak tepatlah kalau uang emas itu disebut So Heng Kim Chi. Dunia persilatan siapakah yang tak kenal perangai Subotun yang aneh? Masakan kau perlu Mi minta penjelasan lagi? Apakah artinya sebutan Siu Chiu Kiao Wen itu tukas Subotun? Kalau begitu mengapa tak mengganti nama So Heng Kim Chi dengan So Heng Kim Chi saja tiba-tiba terdengar seseorang menyeletuk? So Heng artinya pengikat budi tetapi So Heng artinya pengikat nyawa atau kebalikan arti dari So Heng. Sekalian orang berpaling ke arah suara itu. Ternyata dia seorang lelaki berjubah biru tua. Usianya kurang lebih 60 tahun tetapi masih nampak gagah. Hadirin tak kenal padanya. Tetapi bahwa dia diundang untuk menghadiri rapateng Hiong Tai Hwe tentulah seorang tokoh yang cemerlang. Jika menyimpan uang emas So Heng Kim Chi saja tak mampu, biarlah nyawanya direnggut orang Siu Chiu Kiao Wen Subotun mendengus. Jago tua berjubah biru yang bicara tadi, tersinggung mendengar kata-kata Subotun. Sudah lama ku dengar So Heng ini sebagai tokoh persilatan yang paling tidak aturan. Kiranya hari ini baru ku buktikan kebenarannya. Subotun tertawa dingin, hal itu masakan perlu kau yang mengatakan lagi. Memang seumur hidup aku tak suka bicara tetek bengek. Jika kau tak puas, silahkan keluarkan kepandayanmu. Orang takut pada Subotun, tapi aku tidak takut, jago tua itu berseru gusar-seraya melangkah maju. Tai Hwang Sian Su cepat maju menghadangnya, harap Jiwi suka mi mandang mukaku dan mundur dulu. Rupanya jago tua itu mengindahkan pada ketua Siow Lim Esi. Ia menurut, Tai Hwang menghela nafas pelahan dan mi mandang Subotun, Su Heng sudah lama mengundurkan diri dari masyarakat persilatan. Dan Tio Heng ini pun jarang sekali keluar. Biarlah aku yang mi perkenalkan saudara berdua, ia berhenti sejenak dan tersenyum, walaupun Jiwi berdua belum kenal, tapi tentu sudah saling mendengar nama masing-masing. Tio Heng ini ialah Tio Hang Kuat, pendekar ternama yang pernah menggemparkan dunia persilatan dengan Saem Kya Emepit, Tiga Pedang Satu Pit. Ucapan itu mendapat sambutan yang gemuruh dari para hadirin. Mereka mi mandang ke arah jago tua itu. Memang belasan tahun yang lalu, nama Saem Kya Emepit Tio Hang Kuat. Itu menjadi buah bibir orang persilatan daerah Tionggoan, Tiongkok. Lebih-lebih kaum persilatan daerah Kang Lam Kang Pak sangat mengindahkan sekali kepadanya. Tetapi sedikit sekali orang yang bertemu muka dengannya. Dia benci pada segala kepalsuan dunia persilatan maka ia jijik sekali bergaul dengan kaum persilatan. Untuk menjemohkan mereka, sengaja ia mi makai topeng yang wajahnya buruk sekali. Tiap kali bertempur, selalu ia mi makai topeng itu. Dalam menjalankan Dharma kependekarannya, entah sudah berapa banyak tokoh-tokoh jahat yang jatuh di tangannya. Dalam menilai sesuatu peristiwa ia selalu berpijak pada kebenaran dan sedia menghadapi siapa saja dan tokoh sakti yang manapun juga. Dia menggunakan senjata yang aneh. Tiga batang pedang dan sebatang pit, pena orang Tionghoa. Walaupun sangat benci pada kejahatan tapi wataknya welas asih. Terhadap tokoh-tokoh jahat yang dikalahkan tak mau ia menurunkan tangan ganas. Maka sekian banyak korban-korbannya itu, jarang yang sampai terluka parah atau binasa. Jago-jago yang dikalahkan itu, tidak mendenda embahkan menaruh rasa kagum padanya, Entah sudah berapa banyak orang yang berusaha untuk bertemu muka dengan dia, tapi tak pernah berhasil. Orang mengira dia menghilang dari dunia persilatan, tapi sebenarnya dia masih sering keluyuran kemana-mana. Hanya orang tak mampu mengenalinya. Maka kalau saat itu sekalian hadirin terbeliak kaget dan Mi mandang dengan penuh perhatian pada jago tua yang diperkenalkan sebagai Sam Kya Emelpit, Mi mang tak mengherankan. Jiwi berdua adalah tetamu yang Loni hormati, kata Taihang lebih lanjut, Maksud bukan lain hendak mohon bantuan Jiwi untuk bersama-sama menumpas bencana yang menganca M dunia persilatan dewasa ini. Dalam hal ini mohon keikhlasan Jiwi berdua agar jangan menghiraukan hal-hal yang kurang penting sehingga Mi membuat Loni sulit mengurusi. Subotun mendengus dan palingkan meka. Ah, maafkan si Yansu. Belum Mi bantu malah sudah menyulitkan si Yansu. Si Yowie Aucu pun menghampiri, ujarnya, dalam menghadapi masalah penting ini, lebih dulu kita harus mengadakan pembersihan, ia Mi mandang si Yula Em, kemudian si Darah Yan Song lalu si Bocah bermuka kotor. Katanya pula, setelah kupikir berulang kali, memang ilmu pedang saudara Pui itu, serupa dengan ilmu pedang yang dahulu dimainkan si wanita iblis pemilik jarum Cip Jiyosoh. Dan bocah muka kotor itu, gerak-geriknya lebih mencurigakan juga. Walaupun belum berani ku katakan bahwa dia orang suruhan benggak, tapi kita tak dapat menghindari dugaan begitu. Saat itu Si Ulem benar-benar kehabisan akal. Ia insyaf akan suasana yang gawat. Sekali salah urus, tentu akan menimbulkan bencana. Menghadapi tokoh sakti yang hadir di situ, akibatnya kalau tidak mati tentu terluka berat.